Tiga wisatawan asal luar Pulau Bangka yang berkunjung ke Bukit Menumping pada kami sore 17 Agustus lalu mengalami kecelakaan, terjungkal ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Ketiga warga tersebut bernama Husni 47 tahun, Zainuddin 38 tahun, warga Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dan Robinto 23 tahun, warga Palembang Sumatera Selatan. Musibat terjadi sekitar pukul 16.30 sore saat ketiganya turun dari Bukit Wisata Menumping. Di ketahui kronologis kejadian, ketiganya menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan tak beberapa lama berjalan, tepat di turunan curam, rem mendadak tidak berfungsi alias blong. Satu orang sempat melompat sedangkan dua rekannya terjun bebas ke curang, berikut dengan kendaraannya. Akibat kecelakaan tersebut, Husni dan Zainuddin mengalami luka lutka dan satu korban patah kaki. Evakuasi korban laka oleh tim SAR gabungan posmentok bersama BPBD Bangka Barat cukup memakan waktu lantaran terkendala medan yang sulit. Selanjutnya korban dibawa ke UGD, RSUD, Sejiran Setason, Bangka Barat untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis. Tiga orang pengunjung di Bukit Wisata Menumping mengalami ketelakaan rem blong, jatuh ke curang sedalam 15 meter. Untuk waktu yang kami terima info itu sekitar 16.40. Untuk korban itu ada tiga orang, satu selamat dan dua orang jatuh ke curang. Sedangkan korban yang jatuh ke dua orang ini mengalami luka-luka dan patah kaki. Dua-duanya patah kaki atau? Satu orang patah kaki. Satu? Atas nama Zainuddin. Kalau yang satunya? Untuk yang satunya lagi, yang kapalnya itu mengalami luka lecet-lecet. Yang satunya tidak mengalami luka-luka. Karena yang satunya lagi itu loncat dari motor. Dua orang yang jatuh. Oke Bang, upaya penyelamatan kita seperti apa Bang tadi? Untuk upaya penyelamatan, tadi kami menggunakan peralatan vertikal rescue. Dibantu dengan dari BPBD dua orang, eh 10 orang. Serta potensi SAR dari 49 DC dua orang dan masyarakat sekitar. Pengunjung yang sedang berwisata di situ, di tempat kejadian. Dihimbau bagi pengunjung Bukit Wisata Menumbing yang juga merupakan tempat sejarah. Agar lebih berhati-hati, berkendara dan memeriksa kendaraan sebelum dipergunakan. Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.